Bapak Awas Kedepan harus di-stimulus oleh negara Stimulus ujinya, stimulus pendidikannya Kedua adalah infrastruktur Rata-rata di kota, infrastrukturnya tidak sempurna Selama jalan ke sini, itu berapa kali orang terperosok Bahwa persoalan ini mendasar Kenapa mendasar? Misalnya trotoar, ketika trotoarnya di beberapa titik bolong Kemudian orang terperosok dan patah kakinya Itu menjadi tromba Di negara lain tuh Orang bisa menggugat ke pemerintah Sehingga ke depan tidak mulai lagi Pemerintah membiarkan infrastruktur publik Yang mencelakakan masyarakat dibiarkan Nah, ini hal-hal kecil Ini hal-hal kecil yang harus juga dibenahi Dalam tata kelola pemerintahan ke depan Terus kemudian yang berikutnya Selokan, rata-rata motor dan Berpuluh-puluh tahun tidak pernah diperosok Ini problem Kemudian tata kelola perumahan Rumah-rumah yang bagusnya di kawasan yang lain Tapi di kawasan publik Yang memilikan milik masyarakat Itu gangnya semit Berubah Kemudian satu rumah ke rumah lainnya Tidak ada ruang terbuka hijau Nah, ini ke depan Karena ini jadi sumber penyakit Dampaknya adalah angka perubahan masyarakat ini Ketika masyarakat berubah Tidak punya kemampuan Akhirnya terjadi kemiskinan baru lagi Nah, termasuk barangkali bantar ke depan Terus segera berwet Tidak boleh lagi ada piramida sampah di kota Bekasi Semua harus dirubah Dan nanti harus dibikin Bagus dari si tenaga sampah Sehingga kita kelihatan Kita ini lama membuat wacana Tapi tidak akan di eksekusi Sehingga ke depan Tidak usah terlalu lama Satu-dua tahun semua di eksekusi sudah jadi Satu-dua tahun di eksekusi sudah jadi Ini yang menjadi fokus kita Karena kita sudah mengklaim diri Baksa religius, provinsi yang religi Tapi masyarakatnya siri asasnya di ahli siri asas Semua yang terbukti dalam membangunan yang jelas Rencana dan berkesinambungan Kalian melihat potensi ini untuk Bekasi sendiri Bekasi ini kan kebanyakan Banyaknya orang yang kerja di Jakarta Kalau untung itu Ya potensinya tinggi Jumlah orang yang membawa uang dan Jakarta ke Bekasi Sehingga itu menimbulkan sirkel ekonomi Karena itu menimbulkan sirkel ekonomi Maka ekonomi Banyak ditatang Karena saya berikan contoh deh Masyarakat itu kan perlu hiburan Misalnya ini bisa dilihat Dalam kutang itu Bukan tontonnya Artinya bahwa ruang-ruang mereka berekses itu tidak Karena di kota sekarang sudah tidak dapat lagi Ruang-ruang anak-anak berekses Ruang bermainnya sudah tidak ada Ya ini anak itu hanya main HP dan motor Sehingga orientasi ke depan Bekasi itu punya kali malang Jadi kali-nya tidak boleh malang lagi Nanti harus kali uji Sehingga itu akan menjadi fokus saya Untuk segera ditatang menjadi kawasan Sungai yang bersih Dan memiliki potensi keindahan Sehingga menjadi tempat orang Bekasi Untuk berelaksasi atau di samping Ini yang harus ditatang Kemudian harus ada penataan-penataan ruangnya yang jelas Mana ruang terbuka hijaunya Mana ruang untuk kepentingan sosial